Pura-pura tau fisika, ada banyak fisiknya, ada materi belajar fisika Hai guys, kembali lagi di channel Pura-pura tau fisika Di video kali ini saya akan membahas tentang biografi ilmuwan fisika yaitu Under Celsius Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di subscribe ya Yuk lanjut ke videonya Sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar siapa itu Under Celsius? Kayak gak asik ya nama belakangnya kalau kita dengar Under Celsius adalah astronom, fisikawan, dan matematikawan, swedia, dan profesor di Universitas Uppsala Under Celsius memberikan pengaruh dalam dunia pengetahuan berkat penemuannya Tentang skala temperatur yang dikenal sebagai derajat Celsius Celsius sangat digunakan loh sampai sekarang untuk mengukur suhu di alam atau tubuh manusia Bagaimana nih Sobat Fisika? Pasti penasaran kan tentang sosok Under Celsius? Apa sih yang membuat teori skala dan konversinya tersebut membuat Under Celsius menjadi terkenal? Under Celsius lahir pada 27 November 1701 di Uppsala Ayahnya, Niel Celsius, merupakan profesor astronomi Sedangkan kakeknya, Magnus Celsius adalah matematikawan Berasal dari keluarga sains, Celsius juga memilih jalan yang sama dan menunjukkan bakatnya di bidang matematika sejak usia muda Celsius menempuh pendidikan di Universitas Uppsala ketika ayahnya masih aktif mengajar dan pada 1730 dia menjadi profesor astronomi Mulainya pengamatan Under Celsius Pada 1730, dia menerbitkan buku Nova Methodus Distantium Solis Atera Thederminandi New Method for Determining the Distance from the Earth to the Sun Saat itu, dia juga menghalat penelitian untuk mempelajari Aurora bersama dengan asisannya, Olaf Hjorter, di mana mereka mengungkapkan hubungan Aurora dengan medan magnet bumi Dia mengamati fenomena itu dengan jarum kompas dan menemukan defleksi yang lebih besar berkolerasi dengan aktivitas Aurora yang kuat Pada 1732, dia memulai terbesar dengan mengunjungi observatorium terkenal di Eropa seperti di Jerman, Italia, dan Perancis Di Paris, dia mendukung adanya upaya pengukuran meridian di Lapland pada 1736 Dia berpartisipasi dalam ekspedisi yang digalang Akademi Sains Perancis Ekspedisi itu dipimpin matematikawan berdama Pierre-Louis Maupertuis dan bertujuan mengonfirmasi keyakinan Isaac Newton bahwa bumi itu oval Keikut sertaan itu membuat Celsius terkenal dan berperan penting dalam usahanya membujuk otoritas Swedia dalam membangun observatorium Celsius merupakan salah satu yang pertama menampilkan dan merilis eksperimen untuk menyeragamkan skala suhu internasional secara ilmiah Dalam makalahnya, dia melaporkan bahwa titik beku tidak bergantung kepada garis lintang maupun tekanan atmosfer Dia secara akurat menentukan titik didi berdasarkan tekanan atmosfer bahkan oleh ilmu pengetahuan yang ada saat ini Lebih lanjut, dia juga menentukan aturan untuk titik didi jika tekanan baromatik menyimpang dari standar tertentu Dia mengusulkan perhitungan derajat tersebut dalam makalah dihadap Masyarakat Sains Kerajaan di Uppsala Sebuah komunitas ilmiah yang dibentuk pada 1710 Awalnya, Celsius menamai skalanya Ketigret yang berasal dari bahasa latin ratusan langka Dan memperkenalkan 100 derajat untuk titik didi dan 0 untuk titik beku Dia juga bereksperimen di bidang geografi dengan melakukan pengukuran pada peta umum Swedia Dan menyadari banyak daratan Skandinavia naik di atas permukaan laut Pada 1725, Celsius diangkat sebagai Sekretaris Komunitas Sains Kerajaan di Uppsala Dia bersama ilmuwan lainnya membentuk komunitas serupa di Stockholm pada 1739 Selama hidupnya, dia menelurkan sekitar 20 disertasi astronomi dan getol Mengampanyakan penggunaan kalender Gregorian di Swedia namun gagal Celsius meninggal dunia dalam usia 42 tahun pada 25 April 1744 Akibat menderita tuber kolosis dan dimakamkan di gereja Gamla Uppsala Pusarannya terletak di sebelah nisan kakeknya Magnus Celsius Dan berlokasi sekitar 5 km dari pusat kota Uppsala Nah, sobat fisika, itu tadi merupakan biografi dari ilmuwan fisika Ander Celsius Selain teori skala suhu, Ander Celsius juga terkenal karena penemuannya dalam bidang magnetisme Salah satu penemuan terbesarnya adalah kompas yang digunakan untuk menentukan arah, satuan liter, dan Ander Celsius melakukan penelitian dan penemuan dalam bidang ilmu bumi Serta juga mengembangkan ilmu meteorologi dan lainnya Sekian video biografi singkat ilmuwan fisika Ander Celsius Semoga bermanfaat and thanks for watching Suka adalah cabang ilmu pengetahuan Alam yang mempelajari tentang Gejala Alam serta hubungan Suka adalah cabang ilmu pengetahuan Alam yang mempelajari tentang Gejala Alam serta hubungan Terima kasih telah menonton!